pelan nah ini keuntungannya kalau kita ya ini kali ini kita mau buat sambung pucuk hemat and rest jadi kita hanya menggunakan satu mata untuk penyambungannya bentar nah seperti ini banyak butuh satu mata nah ini satu mata nah ini nanti diberdirikan nanti setelah dia agak panjang nah untuk tumbuh seperti ini dibuang jadi di ketiak-ketiak daun ini biasanya setelah dibotongan dia tumbuh dibuang nah ini mas dilepas mas ya nanti kita akan praktekkan sekalian complete detail cara penyimpanannya kapan kena matahari nah ini ini buka ini belum langsung kena matahari ya teman-teman bisa langsung kena panas langsung itu hanya pagi kita jaga dulu kesejukannya jadi ditaruh kena sinar pagi dulu aja ini ini satu sudah nutup mukanya ini rata-rata ini yang ini nah baru umur pirang dinu sekian dua minggu ya sekitar dua mingguan ini ini kita mau praktekkan caranya sampai perawatannya oke lanjut ke video berikutnya dulu di tempat yang sejuk mas ini mas yang gak boleh kena panas sinar matahari siang pagi aja kenaknya nah ini nah untuk meluruskannya nanti oke lanjut ke video caranya mas ya yang pertama kita harus perhatikan adalah cara memilih antres ya benar-benar sehat ininya sudah agak tua hijaunya sudah hijau bukan hijau kekuningan ya daunnya sudah pada tua sehat serta tidak apa ditandai dengan daun yang segar mata tunas juga ada ini ya bentar kita fokuskin mata tunasnya kayak apa nah seperti ini nah ini kita sediakan batang bawah yang sehat nah oke lanjut mas kita gak manggil satu-satu mas nah kita iris sisakan dagingnya seperti ini ya nah jadi oke mas sambung mas atasnya aja kan mas dan atas mas ini mas nah ini nah untuk penyambungan mungkin batang bawah terlalu mudah ada caranya di video saya sebelumnya biar gak licin ini kita khusus membuat video seperti ini nah masalah batangnya bergabus itu gak masalah teman-teman ini juga bergabus itu juga bergabus tapi paling bagus itu gak bergabus jadi isi nanti kita sampelkan yang apa batangnya ini tidak gabus oke kita carikan itu antresnya masih apa batang bawahnya masih banyak ya ini acung adungi mas tangan ini mas men pisau masukkan mas nah ntar 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 oke iya nah ini up udah masuk seperti ini nah ya kita ikat pelan nah ini keuntungannya kalau kita menggunakan batang bawah yang agak tua itu ditarik keras gak masalah nah baru kita tutup sungkup menggunakan plastik bisa menggunakan plastik es mambo ya yang kecil itu nah kita ikat bawahnya pakai ini aja mas ini aja potong buat ngikut mas hemat tangan kaya jadi ini benar-benar hemat jadi untuk teman-teman yang ingin membuat bibit banyak tetapi antresnya kurang atau beli antres itu satu antres ini bisa jadi beberapa untuk sambungan tapi tidak hanya satu misal kaya ini tadi sudah satu dua tiga empat lima ini sudah lima antres ukuran 20 cm gak ada ya sekitar 15 ya 20 cm itu jadi lima kita pilih yang orang-orang gabus mas oke ini saya pilihkan yang tidak bergusa ya biasanya sehat ya ini coba kita potong nah ini jadi kaya lebih isi tidak tengahnya gabus coba contoh ini yang gabus saya gabus kaya biasanya iju iju ini iju ini kelir kita pilihkan seperti gabus ya nah aku ya wih di biasa ini coba dipotong mas ini nah ini malah mudah ini bagus bukan gabus ini ini jauh mas murah aku ya jelas seurah itu sedang tanggung umur tanggung biasanya umur tanggung sebenarnya sebenarnya gabus dan tidak gabus itu tidak masalah itu hanya waktu dan pertumbuhan saja yang penting dia benar-benar sehat nanti dilakukan perlakuan sehat insyaallah malah bagus yang penting yang penting sudah paham kita menggunakan satu ini kita ulang ya ini mirisnya diselisih sedikit nanti nah segini nanti 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 olah-olah jelas seperti ini nah ini jangan terlalu mepet ada caranya sedikit nah kemudian sambung mas jadi biar biar kita dapat bibit banyak lima endrest satu mata bisa kita sudah tadi hasilnya tinggal nyambung seperti ini nah ini nah setelah seperti ini kita jemur hanya pagi saja siangnya jangan sampai kena nanti layu nanti setelah ini besar baru kita main buku NPK atau media kita berpesar dulu nah ini oke ya teman-teman semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin hemat endrest ya ingin buat banyak tapi endrest sedikit oke semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk tumbuh biasanya dua minggu sampai tiga minggu tiga minggu rata-rata dua minggu itu belum merata itu ada yang tumbuh sudah ini masih kecil ada yang sudah besar seperti ini ini padahal satu antres kita ambil jadi nah ini untuk ngembun ini tidak masalah yang penting kalau ikatan sini rapat itu air kan tidak masuk tidak masalah nah ini ditaruh di tempat yang sejuk kalau saya taruhnya di paranet seperti itu nah ini kayak rumah-rumahan paranet itu nah sampai dua tiga minggu kita keluarkan sudah keluar daun jemur jemur pagi setelah jemur pagi nunggu dia ke daun besar kita jemur full lalu dipupuk nah bagus lagi media diperbesar kalau media kecil nah kalau segini sudah cukup sampai mungkin usia beberapa bulan nah baru nanti setelah dia tumbuh ranting-ranting banyak baru kita ganti nah untuk siap tanam itu posisi daun benar-benar tua sehat nah itu baru tanam untuk alpukat jadi biar cara diadaptasi lebih cepat oke panjang lebar ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih selamat menikmati